Hai set-set wahaha merchandise terbaru nanti bakal datang di wave kedua Oke teman-teman semua aku kemarin baru dapat info tentang semacam leak bukan like atau copy om lah bisa dibilang dari grup internasional monster Hunter di Facebook jadi kayaknya menarik buat kita bahas let's go oke teman-teman sekalian jadi kemarin aku dapat nih set mungkin kalian aduh nggak kelihatan lagi putih nanti aku share gambarnya di sini ya di grup internasional itu monster Hunter Sunbreak yang digabung ya pemain PC dan Steam jadi tadinya kepikir ini leak ternyata bukan eh nggak ada sumber yang jelas juga tapi mereka cuma komen ini prediksi ya mungkin berdasarkan educated guess dari apa-apa yang terjadi tentang dunia gaming di tahun-tahun sebelumnya jadi dicoba dipolakan tahun 2024 dan 2025 nanti nah jadi kita nyebutnya kopium ya apa ya eh kopium nanti aku tampil juga lah pengertian kopium lebih ke fakta yang bisa jadi nggak benar tapi kita cenderung senang untuk bergantung pada itu kayaknya iya nih kayaknya bener nih ada beberapa poin nanti gambarnya kita pilih pertama yaitu rumor PlayStation showcase ya sambil dibaca aja biar aku nggak salah eh could be the midway or final trailer jadi selama acara PlayStation showcase bisa jadi muncul trailer disitu berarti tahun 2024 ini ya eh sedikit tentang monster Hunter Wild karena akan kita jujur aja kita akhir tahun kemarin ke apa cuma dapat trailer itu ya yang tiba-tiba muncul kemudian pada saat ulang tahun monster Hunter ke-20 zong nih nggak dikasih apa-apa bahkan nggak dijanjiin nanti ya tanggal sekian atau bulan sekian bakal ada kami kasih sesuatu tentang progress atau kalian bakal dapetin apa nanti gitu tuh eh berikutnya katanya katanya bisa jadi final trailer trailer itu 2-3 minit menit cukup lah menurutku ya kalau sebagai trailer ya mungkin trailer satu kalau kemarin teaser ya kalau nggak salah ya kalau trailer ini seharusnya dia sudah lebih beneran isinya dan tidak jauh-jauh beda atau malah memang udah pasti itu isinya berikutnya shows the hand isi dari trailernya shows the hunting gameplay returning monster showing how expensive the map is minimal story details biasa ya nih bahan-bahan dari trailer kan gitu ya ngeliatin pamerin bahwa pertama jualan monster Hunter kan biasa tuh mapnya detil-detilnya seluas apa dan kemudian huntingnya seperti apa contohnya waktu kita dapat trailer monster Hunter Rise kan kita ngeliat nih eh apa nih kok pakaiannya kayak ninja-ninja kok bisa jalan di ninding kok bisa lompat-lompat jauh gitu kok bisa naik eh anjing apa pala mute gitu kayaknya bisa jadi kayak gitu ya kalau berdasarkan ini trailer breakdownnya kemudian minimal story details berarti pastilah ya ada penggalanan story sedikit atau dialog sedikit kemudian berikutnya confirmation of the new world nah eh untuk memastikan apakah ini benar-benar terjadi di new world atau bukan karena beberapa tandanya udah kita lihat ya di di teaser pertama kayak eh slinger apa sarung tangan apa yang slinger kemudian tempat nyimpan kunang-kunang tuh dipinggang karakternya gitu ya kemudian berikutnya either look out for summer game fest atau Capcom showcase for more info nah jadi SGF atau summer game fest ini memang salah satu spot dimana hmm kita bisa menunggu-nunggu kapan nih atau apa aja nih informasi tentang game yang kita pengen nantinya gitu dari pihak developernya gitu former info or seasonal release date like winter 2024 atau spring 2025 kalau 2024 sudah pasti enggak ya dia kan udah bilang 2025 eh menurutku sih mereka ngambilnya enggak di akhir 2025 ya menurutku karena satu itu kelamaan dua terlalu banyak lawan nanti sehingga mereka enggak bisa secara selling ya secara selling ini mereka enggak bisa manfaatin penjualan di awal tahun gitu sebelum adanya GTA 5 dan orang kan bakal beli spending segala macem kehilangan nanti nih eh apa game time dan eh apa ya spot buat ngabisin uang dari playernya gitu secara kapitalisnya sih ngeliatnya gitu ya eh kemudian eh summer game fest wild trailer maybe ya maybe di summer game fest juga ada spot kemungkinan eh untuk munculnya trailer disitu eh bisa jadi ini sebuah final trailer dari monster terwild kadangnya probably atau bisa jadi malah Kingdom Heart 4 hehehe ya diantara kedua itu tapi ya kita enggak tahu juga ya gitu apalagi Kingdom Heart aku juga enggak terlalu ngikutin berupa empat sampai lima menit of essentially info drop jadi eh empat sampai lima menit eh trailer berisi informasi trailer atau eh apa ya eh pihak developer yang yang apa presnya gitu kan ngomong tentang ini game bakal gimana aja bakal seperti apa aja apa aja hal-hal baru yang dibanggain dari ini yang kayak yang kita tuh sebagai player tuh sangat nanti-nanti dan nanti kayaknya bakal seperti ini bakal seru bakal gini 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 apapun lah pokoknya gitu termasuk eh ini ya eh invention atau apa ya temuan-temuan baru yang mereka bikin di ininya yang dimasukin dalam game ya kemudian flagship reveal oke monster flagship sudah pasti ya jualan utamanya ya kayak di eh rice juga lagi-lagi karena aku paling ingat tuh rice masih berapa tahun yang lalu makna malu kan dengan api-api ungunya gitu wah gila apa nih itu jujur aja dulu kepikir itu elder dragon loh jujur jujur dulu pikir elder dragon tapi ternyata dia waifern di level elder dragon tapi gapapalah ya emang-emang kuat emang beneran kuat dia kemudian weapon montar showcase 3-4 second each kalau 3-4 second kan sih kelamaan ya kayaknya kali 14 aja udah berapa puluh detik itu ngabisin ngabisin 2 menit kayaknya itu tapi bisa jadi eh misalnya nih dalam full satu menit semua senjata dapat bagian the best move-nya gitu bisa ngapain bisa ngapain sehingga kita setiap nonton kan oke grasshop bisa ngapain nih switch bisa ngapain bisa ngapain bakal apa gitu-gitu kita karena sih itu kan salah satu yang ditunggu ya kayak misalnya waktu trailer lagi-lagi kayak monster hunter rise kemudian dia semua gerakan wire bug wire bug nya kita kan begitu excited terus nggak lama setelah itu monster hunter di Instagram di YouTube nya dia di Twitter dia ngerilis semua weapon showcase dalam video tersendiri setelah kita dapat full showcase akan itu seru tuh kemudian berikutnya snake wyvern return bakaloi kita sebut ini prediksi ya menurutku iya soalnya gini kita udah ngeliat logo monster hunter wild tuh dengan segala uler-ulerannya ya leviton mungkin leviton apa snake apa-apa gitu-gitulah mungkin ya jadi mungkin sesuatu yang keuler-uleran bakal lebih banyak disini atau lebih di angkat apalagi snake wyvern itu kayaknya nggak ada lagi ya selain selain najara lah ya kayaknya kalau kalian bilang dalam adur ya ya oke lah itu uler-uleran tapi kan itu elder dragon terus berikutnya new leviton confirm nah walaupun ini sebagai prediksi menurutku ya emang leviton tuh kurang ya kalau aku bilang ya leviton tuh kurang ya kita dapat eh apa Aknator sama eh Aknator ada nggak sih di mhres aku lupa Aknator yang adanya ini ya Almudron ya kayaknya ya Aknator nggak tahu ada di race atau enggak kayaknya ya kemudian apalagi Mizutsune gitu kan jadi kembalinya monster-monster itu tuh apalagi dari generasi lama gitu terus apalagi kalau ditambahin begini yang baru Nah itu aduh bakal membuat game lebih seru sih dan mengubah permainan karena liviton kan dia separuhnya di air bisa jadi ada pertarungan air lagi mungkin nggak tahu kita ya bisa atau enggaknya sementara mapnya kan gurun kali aja itu mungkin liviton tapi gurun bisa jadikan soalnya ada Almudron gitu-gitu selain itu berikutnya map size reveal nah ini map size reveal sih ya kayaknya enggak di reveal secara penuh ya karena itu sama aja ngebocorin gamenya tapi kalau dia nunjukin bahwa segitu jauhnya perjalanan dari di dalam map itu terjadi itu kan dari mana sampai kemana kemana sampai kemana mungkin sistem baru mungkin tanpa teleport-teleport bisa jadi ya berikutnya new weapon type reveal nah ini kalau menurutku sih enggak ya most likely sih enggak mana gini di ulang tahun dan monster antar ke-20 kalian bisa akses juga website-nya by the way disitu kan ada senjata yang dijajarin lingkaran gitu nanti gambarnya aku tampilin eh itu kan udah 14 senjata ya udah 14 senjata kayaknya itu memastikan bahwa Oke setelah 20 tahun ini kayaknya nggak ada lagi lah senjata baru gitu Nah jadi kalau menurutku new weapon type reveal nih kayaknya enggak lah kayaknya tapi kalau battle mode-nya mungkin pasti karena kan itu mengubah permainan battle mode menggunakan apa mode pertarungan kita menggunakan klatsklo berubah semuanya menggunakan wire bug berubah semuanya yang baru lagi mungkin apa kita nggak tahu nih tapi ya kalau ternyata beneran ada senjata baru atau kembalinya beberapa senjata kayak enggak tahu mungkin Axel Axe atau tonfa atau magnet spike something new oke sih nggak apa-apa kayak it's about time juga senjata ke-15 hadir atau mungkin lebih dari satu penambahannya berikutnya frontier or online monster in base roster bisa terjadi menurutku eh gini keberhasilan monster frontier itu di di dukung dengan keberhasilan espinas di monsteran terais aku pernah bilang kan beberapa kali bahwa apa yang dilakukan developer di game-game spin-off kayak monster hunter ice dan monster hunter gen ultimate itu adalah cara mereka untuk field testing gimana nih minat mereka nih dengan dengan permainan ini dan ini siap nggak ya untuk dibawa ke yang berikutnya gitu espinas gila aja ya sampai ada misi hard flaming hazard flaming haspinas udah pasti kita kepengen yang kayak kayak gitu tuh datang temen-temennya nih karena ya kita tahu lah frontier dengan segala apa ya varian-varian monsternya gerakan-gerakan brutalnya semua layak kok untuk dapat lebih gitu cuma selama ini kita nggak tahu ya apakah ternyata prosesnya itu bukan masalah ngikutin demand tapi mungkin di hak cipta mungkin atau bisa jadi yang memiliki IP dari monsternya itu perusahaannya ngejual terlalu mahal sehingga nggak mungkin gitu bisa jadi atau dari masalah harus terpaksa harus modeling ulang di generasi baru kemudian mereka riggingnya lebih ribet lagi bisa jadi kita nggak tahu juga ya kemudian rilis mon reveal udah pastilah ya kalau udah muncul di summer gamefest atau playstation showcase sudah pasti mereka harus ngasih tahu bulan berapa nih atau di era-era keberapa dari tahun itu muncul karena kan kalau tahun depan itu sudah pasti rilis ya tahun ini kita dapat tanggalnya gitu kan berikutnya eh crossplay confirm ya ini kopium yang benar-benar kopium sih sesuatu yang udah kita harapkan dari dulu tentang crossplay moe di monster hunter karena selama ini jujur aja itu tidak pernah terjadi padahal ya bentar bentar tidak fokus kameranya hilang-hilang fokus nah tuh oke sip jangan-jangan tadi nggak fokus oke crossplay itu sesuatu kita harapkan dari dulu cuma ya jujur memang banyak yang takut akan terjadi kecurangan di salah satu sisi terutama di pemain PC ya yang pemain konsol pasti bakal ribut jujur aja kalau aku main di konsol terus main sama PC ketemu sama yang berbuat kecurangan pasti males jadinya gitu karena ini game nggak game kompe gitu game seru-seruan nah tapi unless ya kecuali mereka nanti berhasil nyiptain sebuah sistem crossplay yang nggak full crossplay bisa jadi ini yang aku harapin sih karena gamenya ini luas dan dia tuh langsung rilisnya tuh di PC eh apa Xbox dan di PS5 artinya kan ada sesuatu yang bisa dilakukan tuh atau ada maksud lain dari tiga platform ini yang ini kan udah benar-benar stabil tiga-tiga ini yang bisa dilakukan tuh bisa jadi ini mungkin ngeletak satu fungsi kayak misi safi jiva kulvetarot yang terjadinya itu tiap dua minggu sekali atau sebulan sekali oh ada musur ini kita mainnya raid party gitu karena zaman sekarang rata-rata orang punya internet kuat ke udah pasti requirement gamenya juga tinggi sudah pasti lebih bisa buat mainin kalau yang lebih berat dengan koneksi yang lebih lebih rame juga dalam satu permainan kali aja akan mungkin 16 16 orangnya tuh bisa gabung dari PS dari apa khusus di misi itu atau di area tertentu aja deh gitu misalnya ada guiding line khusus gitu jadi mainnya tuh kayak kayak nggak tahu mungkin nggak terlalu MMO tapi mirip MMO ya kita nanti juga lah ya sistemnya kali aja gitu nggak harus full juga aku udah bersyukur ya karena masalahnya ini kan dia game yang datanya itu ada di sisi klien ada di sisi kita gitu agak enggak rentan emang dibuat-buat crossplay gitu tapi ya kayak sekelas Genshin aja bisa kok orang PS ketemu ama yang PC gitu-gitu kan yang dengan yang mobile bisa ketemu masa ini nggak bisa tapi kalau itu terjadi udah pasti internetnya bakal gila-gilaan penggunaannya kemudian yang terakhir di sini sebagai kopium ya sebenarnya semua kopium sih Snake Vyvern Snake Vyvern flagship reveal ya udah kalau dari ngelihat logo-logo annya sudah pasti ya jualannya adalah Snake Vyvern atau Levi ten mungkin ya sesuatu yang lumayan yang bisa diterprediksi lah dari dari apa yang dikasih ke kita gitu walaupun trailer apa teaser yang kita dapat di akhir tahun kemarin ya emang cuma segitu aja gimana teman-teman semua eh walaupun ini sumbernya nggak jelas ini hanya prediksi yang ditulis dengan cukup rapi berdasarkan educated guess oleh orang di grup internasional tapi menurutku lumayan oke buat dibahas karena ya jujur aja memprediksi itu berdasarkan event-event yang akan terjadi dari sisa tahun ini sampai awal tahun depan gitu kalau misalnya sebagian itu ada yang benar yang mana menurut kalian dan gimana pendapat kalian tentang info-info begini Apakah kalian tipe yang lebih suka dikejutin dengan Wah ada ini nih atau nunggu-nunggu nih setiap ada bit information apapun kalian serap silahkan komen di bawah thank you teman-temannya jangan lupa yang belum subscribe segala subscribe yang belum jenis member silahkan jenis member ada dua sekarang Acehunter dan Yverian kemudian juga bakal dibuka lagi wave kedua merchandise-nya Winterhan ini aku pakai yang edisi oversize kalau nanti desainnya dari dia aku segera posting nggak tahu kalau video ini ready aku posting juga atau enggak nanti gambarnya disini terima kasih teman-teman sampai jumpa di video dan live yang berikutnya dan Portkart Portkart yang berikutnya